pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damanya ada orang ngajak-ngajak perang megangin mic teriak-teriak siap perang siap siap perang siap ya perang sama siapa kita kagak ada musuh betul perang sama siapa perang sama polisi bugot ente perang sama tentara eh anda mau memberontak negeri gak ada penjajah kita aman-aman saja ngadain acara pada suka hari ini aman tentara betul gak malam kemarin saya ceramah ditolak menolak kimadudin pemejablah umat saya dateng aja ngapain coba mana kagak ada yang mau-mau kita sudah bisa ukur saudara keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia orang-orang yang hari ini ada di Indonesia yang berani siapa yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 mereka bilang mereka pemberani hei kamu dan keluar kamu ketika 1926 rakyat dan perang kamu dan keluar kamu ada di mana ketika 1888 Cilegon Perang ente dan keluarga ente ngumpet di mana ketika 1825 perang jawa ente dan keluarga ente ada di mana aneh cari kagak ade ketika Banten dan POC 1750 perang kacak-kacakan kunciran hangus ratak itu para wajib cari ingin hancur nebur kita ingin mengusir para penjajah di Banten dan JKI Jakarta kita perang leluhur kita mati ente amat keluarga ente ada di mana 1-5 1-6-5-4 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah POC merebut Cipondo merebut kunciran merebut sudimara merebut pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten anak negeri sendiri ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten kenapa? karena dia bukan orang Banten Sunan Gunung jadi ngejar Sunan Ampel pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten Gunung Santri Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin Santri orang-orang gak ada yang mau masuk Islam Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten dia kejar dari Cirebon ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya mondok di Surabaya lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel ketika itu ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten NT dan keluarga NT ada di mana kemudian kata Sunan Gunung Jati kata Sunan Ampel wahai Gunung Jati kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten kamu diterima di Cirebon wajar kamu punya ibu orang Cirebon tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten dua bakal diterima saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam karena yang nyebarin saya bukan orang Banten terus gimana wahai Guru saya harus nyebarin Islam di Banten NT wirid hijit maghrobi cewek cantik orang Banten ambil jadikan istri akhirnya ada cewek cantik nyai kaum Banten akhirnya mau nyai kaum Banten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima diterima lianna lisanahu lisanu Banten wa agatahu agatu Banten wahum ya'tarifuna bi anahum kahwa bi anahum kahum orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia min Aceh ila Lampung wa min Merak ila Banyuwangi wa min Bali ila NTT wa min Maluku ila Papua ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam tetapi caranya satu cara tasamuh toleransi saling asah saling asih menyentuh hati bukan dengan kekerasan dan perang ini ada orang yang kekerasan memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan orang lagi damai dia saya paling berani kita siap perang takbir kata polisi saya juga Allah mau perang dengan saya ini Allah itu Allah saling Allah beriman hamil giliran jaman perang kagak ade di sejarah gimana urusannya kita baca-baca ini ada kagak yang mati di medan perang ada dengani dari suhada-suhada 10 November kagak ade ada dengani 1888 perang ciligon kagak ade yang ada fakwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama nah Allah saya ingat kisah bagi Israel kepada Nabi Musa ngajak-ngajak perang Nabi Musa ayo kita perang kita kalahkan orang-orang Palestine takdir Allahu apa giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa diumumkan pada Nabi Musa wahai Bani Israel betul seperti yang kalian inginkan sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel besok kita akan perang siap dium itu yang takdir-takdir kemarin kagak ada yang Mongol yang ada apa yang mereka katakan hai Musa kamu aja yang pergi sama Tuhanmu peranglah kamu dengan Tuhanmu saya kami disini duduk enak-enakan itu orang Bani Israel orang Yahudi waktu Yahudi itu kimuji begitu satu ciri-ciri Yahudi kalau lagi masa damai ngajakin perang lagi perang kagak sea yang mati enak-telan paling takut orang Yahudi pada kematian orang Yahudi paling takut mati itu ciri Yahudi pertama penakut tapi sok berani di masa-masa damai kalau masa perang datang ngumpet di bawah rok istrinya buktinya mana buktinya kagak ada satu pun keluarga mereka masuk dalam suhada Indonesia coba yang pura-pura berani yang sok berani urut dari namamu sampai ubedilah ada gak yang mati di medan perang urut jangan bawa-bawa panglima Hunayim Zaidina Ali jangan bawa-bawa panglima karbala Zaidina Hussein mereka adalah jujur Rasulullah tapi urut dari ubedilah sampai namamu ada tidak yang mati di medan perang saya berani saya berani untuk bertarung tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk mentera agama yang mati di medan perang yang mati di medan perang yang mati di medan perang